Intro Hai hai semuanya Apa kabar Udah ngapain banget ini Adara Nggak ngevlog ini aku barang saudara Aku yang paling baik hati dan Tidak sombong sama kayak saya Jadi hari ini aku mau Banyak-banyak ngevlog guys karena ini tuh Di desa seru banget Aku Slebel Pusing Pusing denger suara lu Pusing Gak ada sinyal Sekurin Lu tuh gimana sih seharusnya lu tuh Bantu saudara lu yang lagi kesusahan Dia mau ngevlog gak bisa karena gak ada sinyal Buat ngeuploadnya seharusnya lu tuh Bikinin alat kek atau apa kek Piringanin lah beban hidup saudara lu Sakit lu geplak-geplak Gimana kalau gua muntah keluar kucing Eh gua punya alat Yang bisa bikin sinyal lu tuh baik lagi Mana? Ayo dong Keluari dong Kayak gini aja Nih ini dia Jadi alat ini baru gua bikin kemarin Ini nama alatnya penguat sinyal Lu coba aja ini udah bisa berfungsi apa enggak Ini gimana makanya gua kan gak ngerti Coba Aduh Gimana ini Mesin penggeling padi kita itu rusak Bisa-bisa Harus perdana lagi kita Kena kelas setoran ke Juragan Gimana ya cara membetulin mesinnya itu Iya Boleh ninggalin Ayo Eh Woy 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 Ini pelan-pelan Bisa Eh Tuh kan Misi pak Iya pak Maaf tadi saya dengar ada hal rusak-rusak Iya nih Jadi bingung Alat geling padi kita rusak Jadi gak bisa setoran tiap waktu Hah Setoran Maksudnya apa setoran kemana Ke Juragan Emang harus banget setoran ke Juragan Iya kan soalnya bisnis Juragan itu kan macem-macem Beliau itu pengusaha kayu iya Pengusaha perkebunan iya Terus Dia Tuan Tanah juga iya Wow Banyak ya Nah Kenapa kita harus setor ke Juragan Karena Lahan-lahan yang kita garap itu Adalah milik Juragan Yang disewakan ke kita Tapi kalau kita Telat setornya Kita kena denda Dan dendanya gak sedikit Bisa merupikan kita Kita Jadi punya utang ke Juragan Dan utangnya pun Bunganya tinggi Aduh Kita sebagai warga Dibikin susah sama Juragan Ada nanya gitu Emang ada bisa benerin Bismillah aja sih pak Ya kan gak tau kalau gak dicoba benerin Siapa tau Pas dibenerin bisa bener Eh shit Tapi kan kita mau sekolah Ah bener ya pak Lagi-lagi sengaja kita berangkatnya pagi Bir kalau ada hal kayak gini-gini Harus kita bantu Ya kali Kalau orang kesusahan kita gak bantu Lagi-lagi kita masih siangan berangkatnya Yaudah kalau gitu Saya duluan ya pak Saya duluan ya Parah banget Nyinggalin Saudara Assalamualaikum Belum jumpa Nah ini deh mesinnya deh Ini ya pak Iya Kalau gitu saya coba benerinnya Silahkan deh Alhamdulillah 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 Hari tak pernah sama Ada suka dan duka Tapi percaya Alhamdulillah Tidak ada Angkatnya Tanda Allah sayang Agar kita selalu bertakwa dan berikan Lagi Eh Udah nih pak Saya coba ya 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 silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bisa nyala lagi Alhamdulillah Bisa nyala lagi Ya, kita bisa giling kadi lagi, bisa setor kejurakan. Dek, terima kasih banyak ya. Untung ada adek bisa betul-betul mesin ini. Salah-salah, Pak. Tapi, ini tuh yang naon, ya? Ah, ini namanya tombol otomatis, Pak. Jadi, Bapak nggak perlu pake tenaga lagi buatnya giling. Tinggal pencet tombolnya, nanti gilingannya bisa nge-giling sendiri. Sebentar ya, Tuyak. TV di rumah saya juga lagi rusak. Bisa dibenerin juga nggak? Setrikaan saya juga rusak. Kalau bisa betulin, tolongin Atuyak. Oh, bisa kok, Pak? Tapi, maaf ya, Pak. Saya nggak bisa sekarang. Soalnya, saya harus ke sekolah takut.